Pemirsa Komisi 10 DPR RI dan Boboto menilai pemerintah kurang adil terhadap kebijakan di tengah pandemi yang menghentikan sementara sekolah hingga Liga Sepak Bola. Namun, pilkada tetap berjalan. Komisi 10 berharap ada tinjau ulang, terutama bagi olahraga agar Liga Sepak Bola yang sudah dipersiapkan oleh klub bisa digulirkan. Komisi 10 mengomentari tentang pemerintah terlalu ikut campur dalam urusan olahraga, terutama tentang adanya larangan bergulir kembali sepak bola, padahal dalam jadwal Liga Sepak Bola harusnya sudah mulai pada bulan Oktober ini. Wakil Komisi 10 juga menyayangkan keputusan pemerintah yang memutuskan pilkada berjalan karena kegiatan tersebut pun akan mengundang kerumunan masyarakat. Seharusnya jika pemerintah adil, semua kegiatan yang mengundang kerumunan dihentikan selama pandemi corona masih terjadi. Penjadwalan olahraga itu mestinya tidak terlalu diatur-atur oleh pemerintah. Karena apa? Penjadwalan olahraga itu sudah mengikuti sebuah prosedur yang lama, perjanjian-perjanjian yang lama. Nah jika dikhawatirkan menyebabkan adanya kerumunan orang, itu kan bisa diganti dengan Liga Virtual. Jadi di beberapa belahan dunia pun juga sekarang menggunakan Liga Virtual. Sementara itu Bobotoh yang merupakan supporter tim Persib Bandung pun menyayangkan penundaan Liga 1 Indonesia yang seharusnya bergulir awal Oktober ini. Pemerintah seharusnya lebih bijaksana dalam menentukan kebijakan, terlebih dalam bidang olahraga yang merupakan hiburan masyarakat. Kita sebagai supporter kecewa begitu ya, sebab bola yang sudah dalam hitungan hari akan kick-off tiba-tiba ditundahnya gara-gara tidak ada izin dari kepolisian. Sementara kalau kita kaitkan dengan misalnya Pilkada yang tetap juga jalan perlu, saya pikir ada ketidakadilan di sana. Kalau Bobotoh kecewa sih, atau supporter di Indonesia kecewa sih pasti begitu ya. Karena kita harus berpikir olahraga kan justru penting untuk meningkatkan imun di saat pandemi ini. Komisi 10 berharap adanya tinjauan ulang dari pemerintah agar kegiatan seperti sekolah hingga olahraga dapat berjalan kembali meski dengan protokol kesehatan.